Intro Penyebaran dan penyusupan paham radikalisme di Indonesia khususnya di kalangan remaja dianggap mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk itu pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian harus segera mengambil langkah-langkah preventif dan komprensif dari berbagai elemen masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Sat Bin Mas Polresta Barelang melakukan penyuluhan anti-radikal di kalangan pemuda, salah satunya di SMA Negeri 20, Batam. Kedatangan Sat Bin Mas beserta rombongan disambut baik oleh pihak sekolah diantaranya kepala sekolah, para guru, serta para pelajar. Menurut Wakapolda Kepulauan Riau, Brigjen Polian Fitri, Kepulauan Riau merupakan budaya Melayu, di mana budaya Melayu tersebut mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang sangat kental, di mana mereka memiliki sebuah kebiasaan mengenal lingkungan dengan baik dan menjadikan suatu sifat kekeluargaan dengan kehidupan sosial. Bahwa Kepulauan Riau ini berbudaya Melayu. Budaya Melayu ini punya nilai-nilai kearifan lokal yang sangat kental, kearifan lokalnya itu kekerabatan yang sangat kental, di mana mereka memiliki sebuah kebiasaan mengenal lingkungan, mengenal lingkungan dengan baik, mengenal orang-orang dengan baik, dan menjadikan suatu bentuk sifat kekeluargaan dalam kehidupan sosial. Jadi kehidupan konteks pemahaman radikal di Kepulauan Riau ini tidak bisa berkembang dengan baik. Karena yang tadi saya sampaikan, memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang begitu humble, begitu baik, begitu peduli dengan kehidupan sosial, sehingga tidak ada satu pun kelompok radikal yang bisa berkembang dengan baik di Kepulauan Riau ini karena budaya yang sedemikian kuat. Lebih lanjut, Brigjen Polian Fitri mengatakan bahwa Kepulauan Riau sangat baik dalam menjalin kerjasama dengan pemerintahan maupun pihak kepolisian, tokoh agama, juga tokoh masyarakat. Dengan demikian, konsep pengamanan Kamtip Mas Kepulauan Riau dinilai berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dari Batam, Pulauan Riau, penyikutan Triberata TV, Salam Triberata!